Di antara klan-klan ini, ada juga beberapa klan yang berada di peringkat lima puluh teratas. Sekarang setelah mereka menyaksikan fondasi dan kekuatan ras manusia, mereka secara alami tidak akan menghadapi perlawanan apapun ketika bertemu lagi dalam waktu setengah bulan. Adapun balapan yang berada di peringkat setelah tempat kelima puluh, apakah itu Feng Hao atau Huang Yun Tian, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Itu sama dengan umat manusia di masa lalu, jatuh dari puncak ke bawah, siapa yang peduli. Inilah betapa kejamnya dunia ini. Setelah beberapa jam, seorang penjaga manusia bergegas mendekat. Ketika dia melihat dua ahli dewa ilahi tergantung di luar Elysium, wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dia adalah Patriar Klan Roh Angin saat ini. Melihat dua pembangkit tenaga listrik yang diikat dan digantung, dia bahkan tega mati. Kali ini, Klan Roh Angin telah benar-benar kehilangan reputasinya. Namun, dia tidak berani lalai. Jika dia terus bersikap bodoh, maka lain kali tidak akan semudah hanya menggantungkan dua orang kuat. Patriar Klan Roh Angin ada di sini untuk menemuimu. Penjaga ini jelas merupakan orang yang pintar. Bahkan sebelum dia memasuki alun-alun Elysium, suaranya yang keras dan jernih langsung menyebar ke seluruh alun-alun. Pada saat ini, Patriar Klan Roh Angin sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Saat ini, Patriar Klan Roh Angin bukanlah satu-satunya di Akademi Elysium. Ada juga banyak perwakilan dari klan lain. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, ekspresi sombong muncul di wajah mereka. Sudah sangat memalukan bagi mereka untuk datang ke sini, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan Klan Roh Angin. Paling tidak ahlinya tidak diikat dan digantung di pintu masuk. Feng Hao sangat senang di hatinya ketika dia mendengar ini, dan dia tidak bisa tidak memuji penjaga ini di dalam hatinya. Kata-kata ini benar-benar brilian, dan tidak diragukan lagi itu merupakan tamparan telanjang di wajah para anggota Klan Roh Angin. Namun, meskipun Patriar Klan Roh Angin tidak jauh darinya, dia masih menahannya dan datang ke hadapan Feng Hao di bawah pimpinan penjaga. Inilah penguasa umat manusia, pemimpin Klan-Klan Roh Angin memandang pemuda di depannya dengan senyum tipis. Dia terkejut, dia merasakan bahwa pemuda itu hanya berada di alam Kaisar Agung. Terlebih lagi, dia adalah Kaisar Besar Rendah. Namun dengan sangat cepat, pemimpin Klan-Klan Roh Angin memperhatikan Raja Kilin Api Hitam di sampingnya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia bisa merasakan perasaan yang tak terduga dari Raja Kilin Api Hitam. Raja Kilin Api Hitam berdiri di depannya seperti gunung yang megah. Kamu adalah pemimpin klan dari Klan Roh Angin. Feng Hao berbicara lebih dulu dan menatap pemimpin Klan-Klan Roh Angin sambil tersenyum. Ya, biasanya, beberapa orang menatapku dan memanggilku anak Baptis Feng. Meskipun pemimpin Klan-Klan Roh Angin ini tidak dapat melihatnya, dia tahu bahwa ada artis bela diri utama di sini, jadi dia tidak berani menunjukkan kesombongan apapun. Tuan Angin Dewa, Feng Hao sedikit terkejut. Tak lama kemudian, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman aneh. Sejak dia menerobos, dia dengan hormat dipanggil sebagai Kaisar Angin, sementara Patriar Klan Roh Angin memiliki gelar Angin Ilahi. Bukankah ini konflik? Beberapa penjaga di dekat Feng Hao sepertinya telah memikirkan hal ini juga. Mereka semua menutup mulut dan terkekeh. Mulai hari ini dan seterusnya, yang disebut anak Baptis Feng ini harus mengganti namanya. Tentu saja, Divine Wind Child tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Hao dan yang lainnya. Melihat senyuman di wajah mereka, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tanpa sadar dia merasa telah mengatakan sesuatu yang salah. Kamu bisa memanggilku Kaisar Angin. Akulah penguasa umat manusia. Feng Hao menahan senyuman di sudut mulutnya dan menatap anak Baptis Feng sambil tersenyum. Kultifasinya tidak buruk. Dia adalah seorang guru ilahi tingkat menengah. Apalagi auranya kuat. Jika dia tidak salah, dia mungkin telah menerobos ke alam guru ilahi tinggi. Hati Dewa Feng Zi menjadi dingin saat mendengar itu. Dia akhirnya tahu kenapa penjaga ras manusia tertawa. Penguasa ras manusia disebut Kaisar Angin, namun gelarnya disebut Dewa Angin. Bukankah ini sebuah tamparan di wajahnya? Jika ini adalah waktu yang biasa, anak Baptis Feng tidak akan terlalu peduli. Jika suasana hatinya sedang buruk, dia bahkan bisa meminta Kaisar Angin untuk mengganti namanya. Namun situasinya berbeda sekarang. Ras manusia berkembang pesat. Selain itu, ada Perdana Menteri bela diri di sini. Bahkan jika anak Baptis Feng sepuluh kali lebih berani, dia tidak akan berani meminta Feng Hao mengganti namanya. Jadi, itu adalah Kaisar Angin. Dahi anak Baptis Feng dipenuhi keringat dingin. Melihat senyum aneh di wajah Feng Hao, dia dipenuhi penyesalan. Dia kembali mempermalukan dirinya sendiri. Baiklah, kita tidak perlu bicara omong kosong. Aku tahu kenapa kamu ada di sini, Feng Hao tersenyum dan menunjuk ke pintu, kamu ingin membawa kedua guru ilahi itu kembali. Meskipun Feng Hao adalah Kaisar Besar Rendah, dia tidak meremehkannya. Dia bahkan memperlakukannya sebagai ahli di level yang sama. Katanya, keduanya keras kepala dan nakal. Mereka secara tidak sengaja telah menyinggung umat manusia. Aku pasti akan membawa mereka kembali dan menghukum mereka dengan berat. Bibir Feng Hao melengkung. Keras kepala dan nakal, siapapun yang memiliki mata dapat melihatnya. Tanpa perintah Tuhan, mereka tidak akan berani datang keras manusia meskipun mereka sepuluh kali lebih berani. Namun, Feng Hao tidak menunjukkannya. Oh, karena itu yang kamu katakan, sepertinya aku tidak cukup murah hati untuk menyimpannya di sini. Feng Hao mempertahankan senyumnya dan berkata, teman-teman, letakkan keduanya. Para penjaga manusia di samping saling memandang. Terlalu mudah untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, mereka tetap mematuhi dan mengecewakan Feng Lingzi dan guru ilahi lainnya. Kaisar Angin sungguh murah hati. Aku sangat mengagumimu. Godwin menghela nafas lega dalam hati saat melihat Feng Hao begitu mudah diajak bicara. Tujuan perjalanan ini adalah untuk membawa kedua orang ini kembali. Bagaimanapun, keberadaan alam master ilahi dianggap sebagai kekuatan paling penting dalam ras apapun. Feng Lingzi dan dua dewa ilahi lainnya dijatuhkan. Ekspresi mereka dipenuhi rasa malu saat mereka menundukkan kepala. Saat ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka sudah kehilangan muka sejauh ini. Mereka hanya ingin meninggalkan Akademi Surgawi secepat mungkin. Feng Hao adalah seorang bajingan, benar-benar bajingan. Pada saat ini, Feng Lingzi dan guru ilahi lainnya sedang mengutuk dalam hati mereka. Namun, mereka tidak berani menunjukkan perubahan apapun pada ekspresi mereka. Kalau begitu, kami berangkat dulu. Saya akan mewakili klan roh angin untuk datang ke sini dalam waktu setengah bulan. Penguasa klan roh angin, anak baptis Feng, menghela nafas lega. Kamu mau pergi begitu saja? Feng Hao sedikit mengangkat alisnya. Melihat anak baptis Feng Lingzi, senyuman di wajahnya perlahan membeku. Jika dia membiarkan mereka pergi seperti itu, prestis apa yang tersisa bagi ras manusia? Jika mereka ingin pergi, tentu saja, tetapi mereka harus membayar harganya. Anak baptis Feng Lingzi tercengang saat mendengar kata-kata Feng Hao. Dia sudah melepaskan mereka, tapi mereka tetap tidak pergi. Apa yang direncanakan Feng Hao? 2372 Feng Shenzhi tercengang saat mendengar kata-kata Feng Shenzhi. Feng Shenzhi sudah melepaskan mereka, tapi mereka tetap tidak pergi. Apa yang direncanakan Feng Hao? Feng Hao dengan ringan tersenyum dan dengan ringan mengetuk sandaran tangan kursinya. Dia memandang Feng Shenzhi dan berkata, Meskipun ras manusia tidak ingin memiliki konflik yang tidak menyenangkan dengan ras lain, saya juga tidak ingin ras manusia menjadi eksistensi yang dipikirkan oleh ratusan ras. Bahwa mereka dapat dengan mudah menindas. Mendengar ini, Divine Windchild dan yang lainnya langsung berkeringat dingin. Mengabaikan segalanya, keberadaan seperti kilin api hitam saja sudah cukup untuk membuat tak seorang pun di benua seratus ras berani menargetkan manusia dan berpikir bahwa mereka mudah ditindas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Feng Shenzhi menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia bisa menebak bahwa Feng Hao akan membantai klan roh angin dengan kejam. Namun, tidak ada jalan lain. Dia tidak mampu menyinggung ras manusia. Tidak, dia tidak mampu menyinggung perasaan supremes. Sangat sederhana. Tadi malam, dia masuk ke Akademi Surgawi tanpa izin. Ini harus diakui. Feng Hao tersenyum tipis sambil menunjuk ke arah ahli rilem master ilahi di depan. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Feng Lingzi dan berkata, kamu melukai penjaga ras manusiaku dan mematahkan kedua lenganmu. Mari kita tidak membicarakan hal itu. Tapi barusan, kamu meremehkan ras manusia. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Melihat senyuman di wajah Feng Hao, Feng Shenzhi dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menyinggung umat manusia. Mengapa dia mengirim mata-mata, terutama ketika orang ini masuk ke Akademi Surgawi tanpa izin dan ditangkap oleh orang lain? Segera, Divine Windchild menatap tajam ke arahnya. Namun, dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Karena keadaan sudah seperti ini, bahkan jika Feng Hao membuat alasan acak, dia akan mampu menekan klan roh angin. Tidak ada kemungkinan untuk tawar-menawar. Pada saat ini, ras lain pasti diam-diam bahagia. Sekarang, giliran klan roh angin yang kurang beruntung. Kita harus tahu bahwa mereka bukan satu-satunya yang kurang beruntung. Hanya saja klan roh angin lebih tidak beruntung daripada mereka. Tunjukkan ketulusan yang cukup untuk menukar dua keberadaan guru ilahi ini. Feng Hao tersenyum. Permintaannya tidak berlebihan. Dua penguasa ilahi adalah eksistensi yang berdiri di puncak benua seratus ras, namun manusia memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa ilahi. Inilah yang paling diandalkan oleh Feng Hao, dan juga yang paling ditakuti oleh berbagai ras. Wajah guru ilahi Feng dipenuhi rasa malu. Kali ini, dia sangat khawatir. Tidak peduli bagaimana dia memandang nilai dari dua guru ilahi, sangat mustahil untuk mengatakan bahwa mereka tidak penting. Namun jika dia mengatakan bahwa hal-hal tersebut penting, apa yang dapat dia gunakan untuk mengukur nilainya. Perlu diketahui bahwa tidak mudah untuk membina seorang guru ilahi. Dapat dikatakan bahwa guru ilahi adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan apapun. Melihat keraguan-keraguan di wajah guru ilahi Feng, ekspresi Feng Hao berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Suasana tiba-tiba membeku. Jika berita tentang masalah ini tersebar, ras manusia akan dicap sebagai pemeras, namun klan roh angin akan lebih sial lagi. Jadi bagaimana jika itu pemerasan? Feng Hao sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan ras lain di benua seratus ras tentang dirinya. Menurutnya, selama kepalan tangan seseorang cukup besar, merekalah yang berhak mengambil keputusan. Jika identitas mereka ditukar hari ini, dan ras manusia tidak memiliki eksistensi seperti penguasa kilin api hitam, situasi seperti apa yang akan mereka hadapi? Meskipun Feng Hao tidak akan membuat situasi menjadi terlalu serius, dia pasti tidak akan menyerah pada beberapa hal penting. Kekuatan ras manusia perlu ditampilkan. Ini? Ini, setelah aku kembali ke klan roh angin, aku akan membicarakan hal ini dengan berbagai tetua. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang sesuai kepada ras manusia, guru ilahi Feng berkata dengan gigi terkatup. Feng Senzi juga mengatupkan giginya dan berkata. Bahkan dia merasa sedikit malu setelah mengucapkan kata-kata tersebut. Bukankah ini setara dengan mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma? Jika mereka pergi hanya karena beberapa patah kata darimu, bukankah rencana Feng Hao akan sia-sia? Senior Divine Win, saya akan memanggil Anda sebagai senior untuk menghormati. Anda sudah memberikan cukup banyak konsesi untuk ras manusia. Suara Feng Hao berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menunjuk balapan lain di Elysium Plaza dan berkata, mereka sama dengan dua ahli dari klanmu, yang ingin masuk ke Elysium. Namun, hasilnya akan sama. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus membayar harganya. Kalimat ini praktis merupakan jalan buntu, tidak memberikan kesempatan kepada Godwin Child untuk mundur. Inilah kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao. Dia menekan Godwin Child, tapi apa yang bisa dilakukan Godwin Child padanya? Ketika ras lain mendengar ini, ekspresi mereka juga menjadi canggung. Lagi pula, mereka ingin mengambil anggota klan mereka sendiri, jadi mereka harus menunjukkan apa yang disebut ketulusan mereka. Ada yang memberikan harta langka, ada yang memberikan senjata dewa, ada yang memberikan hukum budidaya, dan seterusnya. Namun, agar klan mereka sendiri bisa direnggut, ras-ras ini hanya bisa mengertakan gigi dan menerima kesialan mereka. Nilai dari orang-orang ini ketulusan, berbeda, tetapi Feng Hao menganggup dan membiarkan mereka semua pergi. Ini hanya formalitas, menargetkan klan Roh Angin. Siapa yang membiarkan klan ini begitu sial bertemu dengan mereka? Secara kebetulan, peringkat klan Roh Angin tidak rendah, sehingga bisa digunakan sebagai peringatan bagi orang lain. Guru ilahi Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa situasinya memang seperti yang dikatakan Feng Hao. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia hanya bisa mengaku kalah hari ini. Dia juga bisa melihat bahwa Feng Hao tidak akan membiarkan ketiga guru ilahi meninggalkan Akademi Elysium dengan mudah. Belum lagi fakta bahwa penguasa Kilin Api Hitam adalah seorang penguasa, juga dikabarkan bahwa ada total empat penguasa di Akademi Elysium. Sekalipun mereka sepuluh kali lebih berani, mereka tetap tidak berani melakukan hal seperti itu. Kaisar Angin, bisakah aku bicara denganmu? Setelah merenung dalam waktu yang lama, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, guru ilahi Feng mengertakkan gigi dan berkata kepada Feng Hao. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Tampaknya guru ilahi Feng ingin menunjukkan ketulusan, tetapi dia ingin berbicara dengannya. Mungkinkah ini suatu rahasia? Mungkinkah itu semacam konspirasi? Penguasa Kilin Api Hitam mengerutkan alisnya saat dia memandang ke arah Divine Master Feng. Baginya, seorang guru ilahi tingkat menengah tidak berarti apa-apa, tetapi bagi Feng Hao, itu masih sedikit mengancam. Menurutku dia tidak akan berani. Feng Hao merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Dia menduga guru ilahi Feng ingin memberitahunya beberapa rahasia sebagai imbalan atas dua guru ilahi. 2373 Setelah itu, Feng Hao melambaikan tangannya dan membubarkan para penjaga. Tidak banyak orang dari ras lain di sekitar Akademi Surgawi. Feng Hao membawa kelompok Feng Senzi dan penguasa Kilin Api Hitam ke dalam Akademi Surgawi. Disitulah penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya tinggal. Baik penguasa kekacauan primordial maupun penguasa kebaikan dan kejahatan terkejut dengan kedatangan Feng Hao. Mungkinkah terjadi sesuatu di luar yang bahkan penguasa Api Hitam Kilin tidak dapat menyelesaikannya? Ketika Feng Senzi melihat penguasa agung dan penguasa jahat Surgawi, hatinya menjadi dingin. Rumor itu benar adanya. Umat manusia tidak hanya memiliki penguasa, namun jumlahnya juga cukup banyak. Tiga penguasa saja sudah cukup untuk mendominasi seluruh benua seratus ras. Begitu seorang penguasa muncul, siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Pada saat ini, Feng Senzi akhirnya mengerti betapa bodohnya mengirim orang untuk memata-matai Akademi Surgawi. Bukankah itu hanya mencari kematian? Mengapa kamu ada di sini? Mungkinkah terjadi sesuatu di luar? Grand Miss Sovereign tersenyum tipis, pandangannya tertuju pada orang-orang di belakangnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Segera, Feng Hao menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut. Kali ini, bahkan ketertarikan Grand Miss Sovereign pun terguncang. Berita macam apa yang bisa membuat Feng Senzi merasa bahwa dia bisa menukarkan dua guru ilahi? Bicaralah, tidak ada orang luar di sekitar sini sekarang. Feng Hao berbalik dan memandang Feng Senzi sambil tersenyum. Sulit membayangkan dia memeras Feng Senzi beberapa saat yang lalu. Feng Senzi menarik napas dalam-dalam. Dia merasa pilihannya mungkin tepat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya bisa mengatakannya, tapi itu setara dengan berjudi dengan ras saya. Sebelum saya berbicara, saya punya permintaan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku berharap Kaisar Angin berjanji untuk melindungi Klan Roh Anginku. Feng Hao tidak bisa menahan alisnya. Bukankah permintaan ini terlalu tidak masuk akal? Klan Roh Angin bahkan belum mengungkapkan beritanya, dan mereka sudah mengajukan permintaan seperti itu. Apa-apaan ini. Namun, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan Klan Roh Angin. Jika itu adalah berita biasa, meskipun ditujukan pada ras manusia, itu tidak akan mempengaruhi Klan Roh Angin mereka. Kecuali ada tangan tersembunyi di balik layar yang dapat mengancam Roh Angin. Bagaimanapun juga, Roh Angin tidaklah lemah. Tampaknya tidak banyak orang di benua seratus ras yang memiliki kepercayaan diri untuk memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Katakan saja, apa yang kami lakukan adalah pertukaran yang setara. Semuanya tergantung pada apakah informasi yang Anda sampaikan kepada kami layak untuk kondisi ini. Feng Hao tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Feng Senzi menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia hanya bisa berharap informasi yang dia sampaikan akan cukup bagi Feng Hao untuk menyetujui kondisinya. Kalau tidak, apalagi dia, bahkan seluruh Klan Roh Angin akan mendapat masalah. Sebenarnya, seratus ras sudah mulai berkomplot melawan ras manusia. Ada banyak perlombaan yang diikuti. Beberapa dari mereka adalah ras yang kuat di permukaan, sementara yang lain telah menyembunyikan diri selama bertahun-tahun. Namun, kekuatan yang mereka miliki tidak lemah sama sekali. Menurut pengetahuan saya, ras-ras ini sepertinya terus-menerus bersekutu dengan ras lain yang berpotensi untuk berpartisipasi. Tujuan mereka adalah menghancurkan ras manusia sekali lagi. Feng Senzi memberitahu Feng Hao semua yang dia ketahui, yang mengejutkan Feng Hao dan penguasa nenek. Sebenarnya ada orang yang tidak takut mati dan bahkan bersekutu untuk menghadapi ras manusia. Kenapa balapan ini begitu percaya diri? Feng Hao mengerutkan kening dan menatap Feng Senzi. Ketika dia melihat tidak ada perubahan pada ekspresi Feng Hao, Feng Hao bertanya, Dari mana kamu mendengar ini? Ini sebenarnya yang juga membuat Feng Hao bertanya-tanya. Secara logika, jika apa yang dikatakan Feng Senzi benar, dia pasti sudah menerima kabar tentang hal itu. Namun, tidak ada kabar sama sekali. Itu terlalu aneh. Karena saya juga salah satu ras yang diundang untuk berpartisipasi. Ekspresi Divine Feng Zi tidak sedap dipandang, tapi dia hanya bisa melanjutkan, mereka yang diundang untuk berpartisipasi adalah semua ras yang tidak ada hubungannya dengan klan manusia, atau klan yang memiliki permusuhan dengan klan manusia, seperti itu. Sebagai klan roh Dukun, lagi pula, ini sudah direncanakan sebelum kamu kembali. Mustahil, Feng Hao kaget. Sebenarnya ada seseorang yang diam-diam menyiapkan permainan catur sebesar itu untuk menghancurkan ras manusia. Namun, bagaimana mungkin aliansi ini sudah muncul sebelum dia kembali? Jika dikatakan bahwa 100 ras merasa terancam setelah kembalinya Feng Hao, maka kata-kata Feng Hao mungkin bisa dipercaya. Namun, apa yang dikatakan Feng Senzi sebelumnya sungguh sulit dipercaya. Sebenarnya, sudah lama ada ramalan bahwa orang yang bisa menembus segel dunia adalah para ahli dari ras manusia. Saat itu, 100 ras tidak menganggap serius ramalan ini, tetapi saat Anda mengungkapkan kecemerlangan Anda, beberapa dari 100 ras mulai memperhatikan Anda. Mereka juga mengingat ramalan saat itu, itulah sebabnya aliansi ini dibentuk, Feng Senzi berkata tanpa daya. Dia mengetahui semua ini, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Kenyataannya, dia juga tidak berani menyembunyikan apapun. Sebuah ramalan, namun ramalan lainnya. Wajah Feng Hao sangat gelap. Ini adalah satu lagi ramalan. Dengan kata lain, jika dia tidak kembali tepat waktu, ras manusia mungkin sudah hancur. Apakah ramalan ini datang dari ras yang disebut Klan Warisan Surgawi? Berbeda dengan Feng Hao, Primordial Chaos Soverein perlahan mengangkat kepalanya setelah merenung sejenak. Mata Feng Senzi melebar saat dia melihat Primordial Chaos Soverein dengan kaget. Bagaimana dia tahu tentang Klan Warisan Surgawi? Feng Senzi tidak menyebutkan nama ras apapun, namun penguasa kekacauan Primordial mengetahuinya. Klan Warisan Surgawi Feng Hao juga tenggelam dalam pikirannya. Ia pun mengingat kembali keberadaan klan ini. Itu adalah ras yang pada dasarnya telah punah di Benua 100 Ras. Di masa lalu, Klan Warisan Surgawi berdiri di puncak Benua 100 Ras. Seperti namanya, setiap anggota Klan Warisan Surgawi tampaknya memiliki kemampuan untuk mengintip rahasia surgawi, memungkinkan mereka memprediksi bahkan jejak terkecil di masa depan. Namun, klan tersebut telah menghilang tanpa alasan beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Dikatakan bahwa mereka telah mengungkapkan terlalu banyak rahasia surgawi dan dihukum oleh hukum surgawi. Siapa sangka apa yang terjadi hari ini ada hubungannya dengan klan juga. Wajah Feng Hao berubah muram ketika Klan Warisan Surgawi terlibat. Betapa kuatnya Klan Warisan Surgawi di masa lalu, namun pada akhirnya masih hancur. 2374 Feng Shenzhi tidak langsung menyetujui permintaan Feng Hao. Sebaliknya, dia memandang penguasa Grand Miss dan yang lainnya dan berkata, saya tidak tahu persis berapa banyak ras yang terlibat. Saya hanya tahu sebagian saja. Kalau kamu mau daftarnya, kamu boleh memilikinya, tapi kamu harus menyetujui syaratku. Feng Hao, Sovereign Grand Miss, dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. Mereka menyetujui permintaan Feng Shenzhi. Lagi pula, jika mereka bisa mendapatkan daftar nama tersebut, itu akan sangat bermanfaat bagi rencana masa depan ras manusia. Baiklah, aku berjanji padamu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, selama ras manusia masih ada, Klan Roh Angin akan tetap ada. Feng Hao juga berjanji. Ini bukan hanya janjinya, ini juga mewakili keinginan keempat penguasa. Feng Shenzhi menghela nafas lega ketika dia melihat Feng Hao menyetujui permintaannya dengan terus terang. Lagi pula, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang bisa dialakukan jika Feng Hao dan yang lainnya mencoba memaksanya. Namun, beruntungnya Feng Hao dan yang lainnya menyetujui permintaannya. Ini juga untuk masa depan. Bahkan jika konflik besar meletus di benua seratus ras, Klan Roh Angin tidak akan jatuh karenanya. Bagaimanapun, ras manusia memiliki empat penguasa, jadi mereka tidak akan gagal apapun yang terjadi. Baiklah, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Feng Shenzhi menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah pertaruhan yang melibatkan seluruh Klan Roh Angin. Tidak mungkin ada kesalahan apapun. Rencana melawan ras manusia ini sebenarnya dipimpin oleh Lembah Suandao. Itu sudah lama muncul. Jika aku mengingatnya dengan benar, itu seharusnya terjadi ketika Kaisar Angin membuat namanya terkenal di dunia Penglai. Feng Shenzhi berkata perlahan. Mendengar itu, Feng Hao menyipitkan matanya. Dia juga sangat terkejut. Dalangnya sebenarnya adalah Lembah Suandao, dan bahkan Huang Fu Shuang tidak mengetahuinya. Tidak mengherankan kalau dia tidak bisa mendeteksinya. Sepertinya mereka sudah mewaspadainya sejak dia menyinggung Lembah Suandao di dunia Penglai. Karena Ramalan Klan Warisan Surgawi, Lembah Suandao sangat tidak ingin melihat ras manusia bangkit kembali. Terlebih lagi, Ramalan kali ini sedikit berbeda. Orang yang bisa menembus Dao Surgawi akan memiliki pencapaian tak terbatas di masa depan. Inilah yang paling dipedulikan Lembah Suandao. Divine Windchild melanjutkan, Namun, Lembah Suandao adalah salah satu kekuatan utama di dunia Penglai. Jika mereka mengambil tindakan secara pribadi, hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Misalnya, Puncak Ling Xiao pasti tidak akan membiarkan Lembah Suandao mempermasalahkannya. Ini karena negara-negara besar di dunia Penglai sepakat bahwa tidak ada ahli yang diizinkan muncul di benua seratus ras. Meskipun saya tidak tahu kenapa, tapi setelah bertahun-tahun, tidak ada ahli dari dunia Penglai yang turun. Mungkin kita tidak tahu, tapi mereka tidak muncul ke permukaan. Ketika mereka tahu bahwa Lembah Suandao ingin menargetkan ras manusia, mereka mengirim utusan untuk membuju beberapa ras yang lebih kuat dan membuat janji. Ras-ras ini mewakili kehendak Lembah Suandao dan datang kepada kami, ras yang lebih lemah. Penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya berpikir keras. Mereka harus mengakui bahwa tindakan Lembah Suandao sangat jahat. Mereka tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi dapat memicu konflik internal di benua seratus ras. Bahkan jika mereka ingin berurusan dengan ras manusia, mereka bisa membiarkan ras lain dari benua seratus ras mengambil tindakan. Saya kira-kira tahu bajingan tua mana yang punya ide ini. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi dia masih licik. Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi mengerutkan bibirnya. Dahi Feng Shenzi dipenuhi keringat dingin saat mendengar itu. Dia mengangkat kepalanya dan memandang penguasa kebaikan dan jahat surgawi dan yang lainnya. Hatinya dipenuhi dengan segala macam tebakan. Siapakah penguasa ini? Sejak mereka muncul, Lembah Suandao dan yang lainnya tidak memberikan banyak reaksi. Mereka tidak bisa tidak memikirkan asal-muasal penguasa ini. Yang aneh adalah bahkan puncak Ling Xiao sepertinya diam-diam mengakui keberadaan mereka dan tidak melakukan gerakan apapun. Ras manakah yang menjadi sasaran utama operasi ini? Feng Hao berkata sambil tersenyum. Namun, kilatan dingin melintas di matanya saat dia sedikit mengepalkan tinjunya. Orang-orang terkutuk ini sebenarnya sudah lama mengincar ras manusia. Sayangnya dia tidak menyadarinya. Jika bukan karena pertemuan yang tidak disengaja ini, kemungkinan besar dia masih berada dalam kegelapan. Klan kuning yang mendalam, klan desolate, klan baji, dan klan warisan surgawi. Feng Senzi terus menyebutkan nama-nama rasnya. Setiap nama yang keluar dari mulutnya membuat wajah Feng Hao semakin pucat. Sesaat kemudian, Divine Windchild berhenti, karena dia telah menceritakan semua yang dia ketahui. Namun, ini sudah cukup mengejutkan, karena dia telah membicarakan tidak kurang dari lima belas klan. Sial, orang-orang itu sebenarnya ingin berurusan dengan ras manusia. Feng Hao mendengus dingin dengan kemarahan di wajahnya. Itu karena beberapa ras ini telah lama bersekutu dengan ras manusia, namun dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menikamnya dari belakang. Itu sebagian yang saya tahu, tapi masih ada sebagian yang saya tidak tahu. Feng Senzi menggelengkan kepalanya dan berkata. Operasi melawan ras manusia ini telah direncanakan sejak lama, terutama setelah kembalinya Feng Hao dan kemunculan Zizun serta ahli lainnya. Bukan saja mereka tidak menyerah, tapi mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk menghadapi ras manusia dengan lebih mendesak. Apa kekuatan ras-ras ini? Primordial Chaos Soverein merenung sejenak sebelum bertanya. Kebanyakan dari mereka berada di lima puluh balapan teratas. Klan kuning yang mendalam dan klan desolate bahkan berada di sepuluh besar. Feng Hao menggertakan giginya. Adapun klan roh dukun, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Itu adalah perlombaan yang hampir musnah dan menduduki peringkat ketujuh di antara seratus ras di masa lalu. Namun, hal itu tidak lagi menjadi ancaman. Secara logika, ras-ras itu sudah menjadi kekuatan yang sangat kuat di benua seratus ras. Siapapun akan sangat takut pada mereka. Penguasa surgawi yang baik dan jahat berkata tanpa tergesa-gesa, tetapi ras manusia berbeda dari sebelumnya. Apapun yang terjadi, kami tetap mengawasi, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mereka tampaknya tidak menyerah untuk mengincar ras manusia. Sebaliknya, mereka ingin menghubungi lebih banyak ras lagi, Feng Shenzhi menyela. Feng Shenzhi menyela, hal ini memang benar. Bahkan sebelum ras manusia datang untuk mengumpulkan orang-orangnya, para ahli dari ras kuning misterius telah bertanya kepadanya apakah dia bisa mengumpulkan lebih banyak ras untuk menghadapi ras manusia. Itu tidak normal. Penguasa kekacauan primordial merenung sejenak sebelum berkata, Jika saya tidak salah, Lembah Suandao tidak akan ragu untuk melanggar peraturan kali ini dan langsung mengirim ahli ke benua seratus ras untuk ikut campur dalam masalah ini. 2375 Akankah Puncak Ling Xiao hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Lembah Suandao telah mengambil langkah besar dan bahkan merobek perjanjian dengan benua penglai. Saya khawatir hal ini akan menempatkan Lembah Suandao pada posisi yang tidak sesuai. Feng Hao mengerutkan kening dan bingung. Itu benar, tapi jangan lupa siapa yang membuat perjanjian ini. Tuan Grand Miss tersenyum. Peraturan ada untuk dilanggar. Mereka hanya bisa menahan yang lemah, tapi bagi yang kuat, itu pasti hanya lelucon. Ketika seseorang atau suatu kekuatan mempunyai kekuatan sampai batas tertentu, apakah mereka akan tetap peduli dengan aturan? Grand Miss Sovereign menggelengkan kepalanya dan berkata, terlebih lagi, hubungan antara puncak cakrawala tinggi dan Lembah Suandao tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Faktanya, kedua kekuatan tersebut memiliki semacam hubungan rahasia dalam kegelapan. Hanya saja belum banyak yang mengetahuinya. Mendengar ini, Alice Feng Hao bergerak-gerak. Dia memikirkannya di dalam hatinya dan setuju. Bahkan jika Lembah Suandao melanggar peraturan, apa yang bisa dikatakan orang lain? Di dunia ini, siapapun yang memiliki tinju terbesarlah yang berhak memutuskan. Tapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dulu, ketika kita tidak mengetahuinya, kita mungkin bersikap pasif. Tapi sekarang, Tuan Grand Miss tersenyum. Sekarang ras manusia telah mengetahui masalah ini sebelumnya, bahkan kekuatan yang ingin menargetkan ras manusia tidak mengetahui bahwa ras manusia sudah mengetahuinya. Dalam hal ini, ras manusia dapat berpindah dari tempat terbuka menjadi bersembunyi di kegelapan. Ini sangat penting. Selama mereka memahaminya dengan baik, mereka bahkan dapat menyelesaikan krisis ini secara halus. Apakah kalian sudah memutuskan kapan harus bergerak? Feng Hao melirik Divine Wind Child dan bertanya. Akan lebih baik jika mereka mengetahui waktu yang tepat. Setengah bulan kemudian, kata Divine Wind Child setelah hening beberapa saat. Mendengar ini, Master Grand Miss dan Master Baik dan Jahat saling pandang dan mengangguk. Setengah bulan kemudian memang merupakan kesempatan bagus untuk mengambil tindakan karena mereka baru saja mengumumkan bahwa 50 pasukan teratas akan mengirim perwakilan mereka ke Akademi Surgawi dalam waktu setengah bulan. Ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk mengambil tindakan. Kalau begitu, ini memberi kita cukup waktu. Feng Hao tersenyum tipis. Situasinya tidak terlalu serius. Setengah bulan sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Anak angin ilahi, kan? Master Grand Miss melirik Divine Wind Child yang berdiri dengan hormat di depannya dan bertanya. Ya, apa pesananmu? God Wind Child tidak berani gegabuh sedikitpun. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi yang bisa meremukannya sampai mati hanya dengan satu jari. Terus menyetujui aliansi yang telah bergabung untuk menangani umat manusia. Berpura-puralah tidak terjadi apa-apa, kata Grand Miss Sovereign dengan acuh tak acuh. Tuan Feng terkejut. Ini sedikit di luar dugaannya. Awalnya, dia mengira ras roh angin akan bisa meninggalkan pusaran air ini. Siapa sangka pada akhirnya mereka tidak bisa melarikan diri. Dia bukan orang bodoh, dan dia secara alami bisa menebak bahwa Grand Miss Sovereign ingin dia menjadi mata-mata. Namun, risikonya terlalu besar. Jika mereka ceroboh dan ada berita yang bocor, maka klan roh angin mungkin akan jatuh ke tanah kutukan abadi. Dia tahu bahwa Divine Wind Child ragu-ragu, tetapi dia mematahkan tekad Divine Wind Child. Penguasa surgawi yang baik dan jahat tersenyum dari samping. Dia juga bisa melihat keraguan-raguan Godwin Feng, tapi dia telah melanggar resolusi akhir yang terakhir. Jika Anda tidak memilih untuk membantu kami, apa yang Anda katakan hari ini sudah cukup untuk membuat ras-ras itu bersatu dan berurusan dengan Anda. Jika Anda setuju membantu kami, kami akan berada di pihak yang sama. Ketika saatnya tiba, kami secara alami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan balapan Anda. Bahkan Master Grand Miss pun berbicara. Meski sedikit memaksa, Divine Wind Child tidak diperbolehkan menolak. Kamu, anak angin ilahi sangat marah. Bukankah kamu mengancamku dengan keselamatan klan roh angin? Bukankah kita sepakat untuk melindungi klan roh angin? Orang yang mengatakan untuk melindungi rasmu adalah Feng Hao, bukan kami. Master Grand Miss tersenyum tipis, seolah dia bisa menebak apa yang dipikirkan Divine Wind Child. Meski sedikit tidak tahu malu, masalah ini menyangkut seluruh umat manusia. Bahkan jika dia harus tidak tahu malu, dia harus melakukannya sekali saja. Sebenarnya, Feng Hao mencibir tanpa henti di dalam hatinya ketika dia mendengar ini, tetapi dia dengan paksa menahannya dan berpura-pura menunjukkan ekspresi tidak tergerak di wajahnya. Memang benar, kata-kata sebelumnya datang dari mulutnya, dan bukan dari mulut Grand Miss Exalt dan yang lainnya. Namun, itu adalah janji Feng Hao, bukan janji Master Grand Miss. Saat ini, Feng Lingzi sangat menyesal di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah dibodohi. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Selama dia tidak menganggupkan kepalanya dan setuju, belum lagi apakah makhluk tertinggi ini dapat melenyapkan seluruh rasnya atau tidak. Fakta bahwa dia telah menjual berita tentang ras-ras ini yang bergandengan tangan untuk menghadapi umat manusia akan menjadi hal yang buruk. Cukup untuk menyusahkan mereka. Setelah memikirkannya, ekspresi Divine Wind Child tenggelam. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk menolak, jadi dia hanya bisa setuju. Jika tidak, seluruh klan roh angin akan mendapat masalah. Melihat Divine Wind Child menyetujuinya, Feng Hao dan yang lainnya tersenyum, Senior Divine Wind Child, jangan khawatir. Karena Anda sudah setuju, kita berada di kapal yang sama. Kami tidak akan mengabaikan rasmu. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Divine Wind Child sedang tidak dalam mood yang baik setelah ditipu oleh Feng Hao, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia hanya bisa menekannya di dalam hatinya. Apakah kedua bawahanmu dapat diandalkan? Jika berita kedatanganmu keras manusia tersebar, aku khawatir beberapa orang akan curiga. Feng Hao mengubah topik pembicaraan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Divine Wind Child menggelengkan kepalanya, selain Patriark saat ini dan Grand Supreme Elder, tidak ada orang lain yang tahu. Itu bagus. Feng Hao menghela napas lega. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Dewa Fengzi. Anda dapat membawa kembali kedua ahli itu, tetapi ingatlah untuk merahasiakannya. Jangan membocorkan informasi apapun. Aku tahu ini lebih baik darimu. Saya mempertaruhkan seluruh balapan saya. Anak angin ilahi mengertakkan gigi. Meskipun dia merasa Feng Hao tidak tahu malu, dengan kekuatan ras manusia saat ini dan empat master, bahkan jika ratusan ras bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. Adapun para ahli dari lembah dao yang mendalam, penguasa primordial dan yang lainnya pasti punya rencana sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu keluar. Sejak tujuannya tercapai, Feng Hao tersenyum. Divine Wind Child melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, tidak perlu. Saya harap Anda akan menepati janji Anda. 2376 Melihat sosok Divine Feng yang pergi dengan tergesa-gesa, senyuman di wajah Feng Hao perlahan membeku. Meskipun masalah ini kedengarannya mudah untuk diselesaikan, namun tetap saja merepotkan. Bagaimanapun, mereka harus menghadapi aliansi ratusan ras. Bahkan jika ras manusia memiliki penguasa, mereka masih akan merasa tertekan, belum lagi lembah dao yang mendalam juga akan ikut campur. Situasinya agak rumit sekarang. Penguasa kekacauan primordial menghela nafas. Dia tidak pernah menyangka bahwa lembah dao yang mendalam telah membuat persiapan untuk menghadapi ras manusia. Terutama setelah primordial Chaos Soverein muncul, ini memberi waktu bagi mereka untuk bergerak. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kita tahu, apalagi mereka tidak tahu bahwa kita tahu. Inilah keuntungan kami, penguasa baik dan jahat tersenyum. Pada saat ini, Huang Yun Tian, Dong Fang Zheng, dan bahkan Radiant Sun Soverein telah muncul. Feng Hao telah memberi tahu mereka bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Jadi, semuanya telah muncul. Dan ketika Huang Yun Tian dan yang lainnya mendengar berita ini, mereka semua juga terkejut. Ya ampun hampir menjadi musuh publik dari seratus ras, dan mereka masih linglung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah yang terburuk. Sialan, ras-ras ini sebenarnya sangat kejam hingga bergandengan tangan menghancurkan ras manusia. Huang Yun Tian menggertakkan giginya, dia menghargai ras manusia lebih dari siapapun. Karena itu, dia secara alami marah setelah mengetahui bahwa ada skema mengejutkan yang menunggu ras manusia. Dia tidak sabar untuk membantainya. Dengan godaan keuntungan, tidak ada yang mustahil. Dong Fang Zheng sepertinya telah memahami situasinya. Dia menghela nafas, Aku sudah memperkirakan ini, tapi aku tidak pernah mengira ini akan menjadi seserius ini. Ini bahkan lebih serius dari apa yang saya perkirakan. Dong Fang Zheng sudah menduga hal ini. Karena kebangkitan Feng Hao, ada harapan bagi ras manusia. Tentu saja, ada beberapa ras yang tidak ingin ras manusia kembali ke puncaknya. Mereka pasti akan mencoba mengambil tindakan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan utama dunia penglai pun akan berpartisipasi. Oleh karena itu, kita harus memikirkan solusinya sekarang. Jika tidak, kami akan berada dalam posisi pasif dalam waktu setengah bulan. Feng Hao berkata tanpa daya. Hal terpenting saat ini adalah menemukan metode yang cocok untuk membuat orang-orang menderita. Ini adalah satu-satunya cara untuk memberitahu mereka rasa sakitnya, sehingga mereka tidak lagi mempunyai rencana apapun terhadap umat manusia. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Saya pikir kita bisa meminta Puncak Ling Xiao untuk turun tangan. Bagaimanapun, Puncak Ling Xiao adalah salah satu dari dua kekuatan besar, kata Huang Yuntian sambil mengerutkan kening. Saya tidak bisa. Penguasa kekacauan primordial, penguasa tertinggi kebaikan dan kejahatan, dan Feng Hao berbicara serempak, menyatakan bahwa hal itu sama sekali tidak mungkin. Semua orang terkejut, mungkinkah Puncak Ling Xiao pun merupakan ancaman. Namun, hubungan antara Feng Hao dan Ling Xiao pik tampaknya cukup baik. Sebelumnya, Puncak Ling Xiao bahkan telah mengirimkan ahli untuk membantu, meski tidak berhasil. Kalian telah meremehkan kekuatan besar dunia penglai. Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao memiliki beberapa hubungan, yang tidak diketahui oleh orang luar. Sovereign of Primordial Chaos terbatuk beberapa kali dan berkata, Saya paling tahu ini. Setelah kami memberitahu Puncak Ling Xiao, kemungkinan besar lembah Suandao juga akan mengetahuinya. Pada saat itu, kami tidak akan dapat mendeteksi perubahan situasi. Huang Yun Tian dan yang lainnya terdiam. Pada saat ini, sepertinya umat manusia terisolasi. Semua orang ingin berurusan dengan umat manusia, raksasa yang akan bangkit kembali. Karena kemunculan Feng Hao, banyak orang yang gelisah. Mungkin kita bisa melakukan ini. Sovereign of Primordial Chaos mengusap alisnya dan berkata, satu-satunya hal yang dapat kita andalkan saat ini adalah diri kita sendiri. Kita tidak boleh membiarkan kekuatan lain mengetahui masalah ini. Jika lembah Suandao tidak ikut campur, kita memang bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Lagi pula, dengan Sovereign of Primordial Chaos, orang-orang itu tidak akan mengambil risiko. Namun, masalahnya sekarang adalah begitu lembah Suandao mengirimkan ahli untuk menahan Anda, saya khawatir umat manusia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak ras bersama-sama. Feng Hao berkata dengan sedih. Kami masih memiliki keuntungan. Penguasa surgawi yang baik dan jahat tersenyum dan berkata, mereka berpikir bahwa kita hanya mempunyai empat penguasa, namun mereka tidak tahu bahwa kita sebenarnya mempunyai lima penguasa. Pada saat yang sama, mata Feng Hao dan yang lainnya berbinar. Ya, ada juga Sianer. Hari itu, ketika Feng Hao kembali dengan cara yang mendominasi, bersama dengan penguasa kekacauan Primordial dan yang lainnya, semua orang tahu bahwa ada empat penguasa dalam umat manusia. Hal ini pasti meyakinkan lembah Suandao dan ratusan ras, tetapi Sianer tidak muncul hari itu. Poin ini saja sudah cukup untuk menjadi kartu truf umat manusia. Jika saya tidak salah, lembah Suandao akan mengirimkan beberapa ahli untuk menahan kita berempat, dan ras dari seratus ras akan langsung menangani umat manusia. Pada saat itu, kami tidak akan bisa ikut campur meskipun kami ditahan. Penguasa kekacauan Primordial tersenyum. Rencana ini sangat sederhana, namun sangat fatal bagi umat manusia. Jika bukan karena Sianer, bahkan jika mereka tahu tentang masalah ini, itu akan sangat memusingkan bagi Feng Hao dan yang lainnya. Setelah penguasa dikendalikan, umat manusia tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi aliansi seratus ras. Tapi sekarang, situasinya menguntungkan umat manusia. Tidak ada yang tahu bahwa ada penguasa lain di antara umat manusia, dan begitu dia muncul, ras dari seratus ras mungkin akan sangat terintimidasi. Selain itu, kita juga perlu berkoordinasi dengan tindakan lain untuk meminimalkan permusuhan umat manusia. Sovereign of Primordial Chaos juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, Apa maksudmu? Feng Hao menyipitkan matanya. Dalam hatinya, dia juga sudah menebak apa yang ingin dikatakan Sovereign of Primordial Chaos, tapi dia tidak yakin apakah itu mungkin. Jika dia ingin bersekutu dengan lebih banyak ras untuk menghadapi kita, maka yang perlu kita lakukan adalah bersekutu dengan lebih banyak ras. Jika memungkinkan, bahkan seperti perlombaan roh angin, kita bisa langsung menghasut mereka untuk berbalik melawan kita. Pada saat itu, ekspresi orang-orang itu mungkin akan sangat menarik. Penguasa kekacauan Primordial juga tersenyum. Namun, jika kita ingin melakukan ini, kita harus memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk ras yang ingin kita sekutu, dan kita pasti tidak bisa membiarkan lembah Suandao dan yang lainnya mengetahuinya sebelumnya. Dengan begitu, hal itu akan sia-sia. Sovereign of Primordial Chaos ditambahkan dari samping. Feng Hao menutup matanya sedikit, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Dia sepertinya sedang memikirkan ras mana di antara ratusan ras yang layak untuk diikuti. Untuk dapat memenuhi kondisi ini, pertama-tama, ras tersebut haruslah ras yang bersekutu dengan ras manusia. Kedua, tidak boleh ada perlombaan yang peringkatnya terlalu tinggi. Ketiga, harus dipastikan bahwa ras ini tidak ditemukan oleh dalangnya. 2377 Strateginya saat ini adalah melawan tangan takasat mata dan membentuk aliansi dengan lebih banyak ras. Meskipun dia tidak berharap ras-ras itu dapat memberikan bantuan yang cukup kepada ras manusia, yang dibutuhkan Feng Hao adalah kekuatan untuk mendorong ras manusia kembali ke puncaknya semula. Senior Oriental, berapa banyak ras yang bersekutu dengan ras manusia? Feng Hao membuka matanya dan bertanya pada Dong Fang Zheng. Menurut yang aku tahu, jumlahnya ada sekitar 20. Tentu saja, ras-ras ini bukanlah yang terkuat di antara ratusan ras. Banyak dari mereka membentuk aliansi setelah Anda menghilang, dan beberapa dari mereka bahkan mengumumkan bahwa mereka adalah pengikut umat manusia, jawab Dong Fang Zheng, menyebutkan serangkaian nama ras. 20. Kurang lebih itu sudah cukup. Feng Hao mengusap keningnya. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari 20 ras ini, maka operasi Lembah Suandao melawan mereka pasti akan lebih mudah untuk ditangani. Tetapi ada masalah utama, kami tidak tahu apakah mereka sudah terikat, sama seperti perlombaan roh angin. Huang Yun Tian juga menyuarakan keraguannya. Ini memang sebuah masalah. Jika kita tidak menyelesaikannya, saya khawatir ras manusia akan berada dalam posisi yang sangat pasif jika kita tidak berhati-hati. Penguasa kekacauan primordial mengangguk. Namun, dia juga mengambil tindakan balasan setelah merenung sejenak. Feng Lingzi telah memastikan bahwa beberapa klan yang disebutkan tadi telah mengkhianati umat manusia. Oleh karena itu, klan ini pastinya tidak dapat digunakan. Feng Hao menganggukkan kepalanya. Dia ingin melenyapkan klan ini terlebih dahulu. Tidak, mungkin ini juga kesempatan bagi kita. Sovereign heavenly good and evil tersenyum dari samping. Dia sepertinya punya kartu di lengan bajunya. Melihat ekspresi penguasa surgawi yang baik dan jahat, Feng Hao tercengang. Dia tidak bereaksi tepat waktu. Ras-ras ini telah memihak lembah Suandao. Mungkinkah dia masih ingin memanfaatkannya? Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Feng Hao. Mungkin penguasa surgawi yang baik dan jahat benar. Itu bukan hal yang mustahil. Menghasut pemberontakan. Dia pergi ke semua ras yang telah mengkhianati ras manusia dan memaksa mereka menjadi pengikut ras manusia. Selain itu, dia mendapat lebih banyak informasi dari mereka tentang rencana mereka untuk bersatu melawan ras manusia. Meskipun tindakan ini tampak sangat tidak berperasaan, ras-ras ini telah memutuskan untuk mengkhianati ras manusia. Dalam hal ini, Feng Hao secara alami tidak perlu peduli dengan moralitas. Di masa lalu, ras manusia memperlakukan mereka sebagai sekutu, tetapi hari ini, mereka ingin menikah mereka dari belakang. Hal ini tentu sangat fatal. Sepertinya kamu sudah bisa menebaknya. Betul, itu untuk memicu pembelotan. Jika perlu, kami bahkan akan menggunakan kekerasan. Penguasa surgawi yang baik dan jahat tersenyum misterius. Feng Hao adalah orang yang cerdas, jadi dia langsung mengerti, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Saya khawatir saya harus merepotkan kalian untuk mengambil tindakan. Feng Hao memahami hal ini, dan dia juga tersenyum tipis. Huang Yun Tian dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Meskipun mereka adalah guru ilahi, hal itu tidak cukup untuk menghalangi mereka. Hanya penguasa, dengan keberadaan pada level ini, yang dapat menanamkan cukup banyak rasa takut pada mereka dan menjadikan mereka pengikut ras manusia. Mereka bahkan bisa mengetahui apa yang ingin mereka ketahui dari mulut ras manusia. Bahkan, jika perlu, dia harus mengambil tindakan secara pribadi. Meskipun dia bukan seorang guru ilahi, dia memiliki kekuatan murka surgawi. Ditambah dengan identitasnya sebagai pemimpin ras manusia, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menggunakan kekerasan, paksaan, dan penyuapan. Lupakan saja, orang tua ini akan membantumu agar aku tidak bingung dalam waktu setengah bulan. Penguasa surgawi yang baik dan jahat tersenyum tipis. Sejak dia mengungkitnya, dia sudah memiliki niat ini. Selain Feng Hao, tidak ada ahli lain dalam ras manusia yang dapat menyelesaikan tugas ini. Ada pun Sianer, dia adalah kartu truf yang tersembunyi, dan dia pasti tidak bisa muncul di depan semua orang secepat ini. Tidak apa-apa, lagi pula kita tidak ada urusan apa-apa. Primordial Chaos Soverein tidak punya banyak pendapat. Kali ini, dalangnya adalah Lembah Suandao, dan dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Lembah Suandao. Karena kedua penguasa tidak memiliki satu pun, kami secara alami akan melakukan yang terbaik. Penguasa matahari bersinar tersenyum. Kembali ke benua bela diri sejati, Feng Hao telah banyak membantu mereka. Karena ada kesempatan untuk membalas budi, Radian Sun Soverein tentu saja sangat senang melakukannya. Karena seru sekali, aku pasti akan ambil bagian di dalamnya. Raja Kilin Api Hitam Terkekeh. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, akan ada total lima senior, termasuk saya. Hanya tinggal sepuluh hari lagi menuju batas waktu. Masing-masing dari kami akan menargetkan dua balapan, dan itu sudah cukup. Senyum tipis muncul di sudut bibir Feng Hao. Dengan empat penguasa mengambil tindakan, dia bahkan tidak akan takut dengan Lembah Suandao. Ras Roh Surgawi, Ras Centaur, Ras Roh Valet, Ras Ratus Bunga, Ras Langit Suci, Ras Roh Guntur, Ras Dewa Api, Ras Roh Guntur, Ras Keiyuan, dan Ras Empat Roh Balapan. Sepuluh balapan ini akan menjadi target kami. Feng Hao merenung sejenak, lalu menyebutkan sepuluh ras berdasarkan ingatannya. Di antara sepuluh ras, Ras Roh Surgawi, Ras Langit Suci, dan Ras Roh Guntur semuanya berada di lima puluh teratas. Mereka pernah membentuk aliansi dengan ras manusia. Sedangkan untuk tujuh balapan tersisa, meski tak bisa dibandingkan dengan tiga balapan pertama, namun tetap berada di posisi seratus besar. Mereka juga memiliki hubungan baik dengan ras manusia di masa lalu. Bagaimana dengan ini? Kami akan mengirimkan satu orang untuk mengikuti empat penguasa. Ini akan jauh lebih cepat, kata Huang Yuntian. Huang Yuntian berbicara saat ini. Lagi pula, keempat penguasa belum pernah turun ke benua seratus ras sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu paham dengan distribusi berbagai ras. Tidak diragukan lagi, mereka akan maju dengan sangat cepat jika ada seseorang yang memimpin mereka. Ya, lumayan. Penguasa primordial menganggupkan kepalanya. Meskipun akan lebih merepotkan untuk mengikuti satu orang, itu seperti yang diharapkan Huang Yuntian. Ini akan sangat meningkatkan efisiensinya. Lagi pula, setengah bulan bukanlah waktu yang lama, dan itu akan berlalu dalam sekejap mata. Mereka tidak bisa membuang waktu. Tetapi beberapa dari kalian tidak dapat pergi. Liu Chanyan dan yang lainnya harus tinggal di Akademi Surgawi. Kalau tidak, itu akan menarik perhatian ras lain. Feng Hao merenung sejenak. Terlebih lagi, jika Huang Yuntian dan yang lainnya bergabung juga, pertahanan Akademi Surgawi akan sangat lemah. Keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Jangan khawatir, dengan sendirinya kami akan tertinggal. Terlebih lagi, dengan adanya Soverein Femme Fatale, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Huang Yuntian juga mengetahui rencana Feng Hao, jadi dia tersenyum ringan. 2378 Di bawah pengaturan Feng Hao dan yang lainnya, total lima orang ditugaskan ke target masing-masing. Feng Hao sendirian, sementara empat penguasa lainnya dipimpin oleh empat penjaga manusia. Sekelompok orang ini pergi dengan diam-diam. Selain para petinggi Elysium, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Adapun Leng Yesen dan Remnan Sado, mereka sekali lagi memasuki budidaya tertutup setelah krisis di Elysium. Kemunculan Feng Hao membuat mereka berdua merasakan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Namun, sebagai sesama guru ilahi, mereka memiliki kebanggaan tersendiri di hati mereka. Meskipun mereka telah ditinggalkan oleh Feng Hao, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Saat ini, peraturan jalan surgawi telah berubah. Bahkan bisa dikatakan sudah mencapai tingkat yang sangat halus. Beberapa peraturan sebelumnya telah kehilangan pengaruhnya. Misalnya, hanya ada satu penguasa dalam suatu era. Tampaknya tidak ada batasan lagi. Demikian pula, Leng Yesen dan Remnan Sado dapat merasakan bahwa selama mereka berdua mengambil langkah terakhir, akan ada lebih banyak penguasa agung yang muncul di dunia ini. Perasaan ini sangat halus. Orang awam tidak bisa merasakannya sama sekali. Namun, hal itu dapat dirasakan dengan jelas oleh mereka yang berada di alam setengah langkah penguasa agung, termasuk kaligrafer suci dan yang lainnya. Tentu saja, Feng Hao secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan perubahan halus ini. Saat ini, ada banyak hal di depannya satu demi satu. Hal yang paling penting adalah membangun klan manusia secara menyeluruh di puncaknya, dan membuat seratus klan menghormati mereka. Hanya dengan begitu mereka akan memenuhi syarat untuk menghadapi jalan surgawi. Target Feng Hao adalah klan Roh Guntur dan klan Guntur. Jarak antara kedua klan ini tidak jauh, dan kekuatan gabungan mereka tidak terlalu kuat. Harus ada dewa ilahi di setiap klan. Namun, Feng Hao tidak takut sama sekali. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh dewa ilahi, dia yakin bahwa dia bisa mencegah pihak lain membunuhnya. Selain itu, kedua ras ini adalah sekutu ras manusia di permukaan, jadi mustahil bagi mereka untuk menyerang Feng Hao. Ini juga salah satu alasan yang diandalkan Feng Hao. Klan Roh Guntur dan klan Guntur memiliki banyak kesamaan. Misalnya, mereka dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan petir. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan hukuman surgawi yang bisa dikendalikan Feng Hao di tubuhnya. Namun, dikatakan bahwa hal yang aneh tentang kedua klan ini adalah begitu mereka mencapai alam master ilahi, mereka dapat memanggil kekuatan yang setara dengan hukuman surgawi. Feng Hao ragu tentang hal ini. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Bermain petir di depannya telah lupa bahwa dia memiliki kekuatan murka surga, kekuatan yang melampaui hukuman surga. Klan Roh Guntur dan klan Guntur keduanya terletak di bagian timur benua 100 klan. Feng Hao menghabiskan setengah hari untuk mencapai wilayah klan Roh Guntur. Karena ini adalah misi rahasia, gerakan Feng Hao sangat rahasia. Dia menyembunyikan kehadirannya, jadi dia tampak seperti ahli puncak Saint Realm biasa. Kota Dewa Petir, wilayah terbesar klan Roh Petir. Itu juga merupakan tempat terpenting bagi klan. Banyak ahli dari klan Roh Petir tinggal di dalamnya, termasuk penguasa Roh Petir. Semuanya tinggal di kota ilahi ini. Seluruh tubuh Feng Hao diselimuti jubah hitam saat dia berdiri tidak jauh dari kota Dewa Petir. Melihat kota dari jauh, dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Namun, jika dilihat dari jauh, dia bisa merasakan energi atribut petir padat yang terkandung di dalam kota Dewa Petir. Pantas saja mereka memilih tempat ini sebagai kota petir. Ini bukan tanpa alasan. Feng Hao tersenyum dan perlahan mengulurkan tangannya. Dia tidak menggunakan kekuatan di tubuhnya, tapi kilat putih keperakan yang menyelaukan mengembun di sekitar tangannya. Ini adalah energi padat yang disebabkan oleh petir yang memenuhi lingkungan sekitar kota. Hal itu membuat kekuatan Heaven Surat di tubuhnya menjadi hidup. Haha, Tuan Roh Guntur. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah dan dalam. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya tersembunyi di balik jubah hitam saat dia perlahan mendekati kota Dewa Petir. Namun, saat mendekat, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Peringatan Feng Hao melihat ke pintu masuk kota Dewa Petir. Terlepas dari apakah itu di tempat terbuka atau di kegelapan, ada banyak ahli yang menyergap. Ini sedikit tidak biasa. Kota Dewa Petir adalah kota ilahi dari klan Roh Petir. Meski memiliki pertahanan yang kuat, pastinya tidak akan seperti ini. Mungkinkah klan Roh Guntur merasakan sesuatu yang salah? Feng Hao tidak bisa menahan alisnya saat dia merenung. Ada antrean panjang orang sebelum dia. Setiap orang harus mendaftar sebelum memasuki kota. Pernahkah kamu mendengar, sesuatu yang besar telah terjadi di kota Lightning baru-baru ini? Pada saat ini, bisikan bergema di sekitar Feng Hao. Seketika, minat Feng Hao terguncang. Dia ingin tahu persis apa yang terjadi di kota Petir agar mereka berhati-hati. Sepertinya mereka sedang mencari seseorang. Saya pernah mendengar bahwa Raja Roh Guntur mengalami upaya pembunuhan. Pelakunya adalah Putra Raja Roh Guntur. Saat ini, seluruh kota sedang mencari Putra Raja Roh Guntur, Putra Mahkota. Terlebih lagi, dikatakan bahwa Guild Elder sudah mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya. Raja Roh Guntur telah mengalami koma yang parah. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Feng Hao membelalak. Ada yang mencurigakan dalam hal ini. Putra Raja Roh Guntur membunuh ayahnya sendiri. Tunggu, ada yang tidak beres. Berbagai pemikiran terlintas di benak Feng Hao. Dia telah bertemu dengan Patriar Klan Roh Guntur sebelumnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak kesan tentangnya, dia memberikan perasaan yang jujur dan jujur. Dia adalah seorang pria. Adapun putranya, dia juga pernah mendengar tentang dia. Dia dikenal sebagai jenius paling mengerikan dari Klan Roh Guntur dalam seribu tahun. Tidak kusangka hal seperti ini benar-benar akan terjadi. Indra Feng Hao yang tajam menemukan bahwa pasti ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ketika dia memikirkan situasi saat ini, kemungkinan besar telah terjadi perubahan drastis di suku Roh Petir, dan ada tangan tersembunyi yang mengendalikan segalanya. Siapa yang peduli? Bukankah kita akan tahu begitu kita masuk? Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Dengan sangat cepat, giliran Feng Hao. Karena fakta bahwa Feng Hao dapat menekan auranya, dia hanya berada di puncak alam suci. Dia tidak bisa dianggap sebagai ahli luar biasa di benua seratus ras saat ini, jadi penjaga mengizinkannya masuk setelah registrasi singkat. Setelah memasuki Kota Dewa Petir, Feng Hao masih bisa merasakan keamanan ketat yang memenuhi setiap sudut kota. Baik di tempat terbuka maupun di kegelapan, dapat dikatakan bahwa seluruh Kota Dewa Petir sedang diawasi. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa seriusnya suasana di Kota Dewa Petir. 2379. Bahkan Feng Hao diinterogasi dua kali. Meskipun dia tidak ditemukan, Feng Hao tahu bahwa Kota Dewa Petir dijaga ketat saat ini. Jika dia ingin melakukan sesuatu, itu akan sedikit sulit. Feng Hao berdiri di jalan sambil mengangkat kepalanya dan melihat bangunan megah di kejauhan. Wajahnya samar-samar menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia bisa merasakan ada beberapa aura kuat di dalam gedung. Mereka seharusnya disebut sebagai tetua tertinggi dari klan roh petir. Dua guru ilahi dan satu kaisar agung. Feng Hao sedikit menundukkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa fondasi klan roh petir relatif lebih rendah dibandingkan klan lainnya. Mereka hanya memiliki dua guru ilahi, dan keduanya adalah guru ilahi kecil. Lupakan saja, ayo cari tempat menginap dulu. Aku akan memutuskannya saat langit mulai gelap. Feng Hao melihat ke langit. Hari sudah hampir senja. Segera, dia menemukan penginapan untuk ditinggali. Awalnya, dia ingin mendapatkan informasi di penginapan tersebut. Namun, karena suasana di Kota Ilahi terlalu husuk, tidak ada seorang pun yang berani membicarakannya. Oleh karena itu, Feng Hao tidak menemukan informasi berharga apapun. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, sementara seluruh Kota Ilahi berangsur-angsur menjadi tenang. Di malam hari, Kota Dewa Petir masih sunyi senyap seperti sebelumnya, dan seluruh tempat tertutup kegelapan. Kadang-kadang, terdengar suara desiran udara yang terkoyak. Mereka adalah pakar tersembunyi dari Kota Dewa Petir. Lambat laun, hari sudah memasuki tengah malam. Feng Hao yang selama ini duduk bersila di dalam kamar, tiba-tiba membuka matanya juga. Mengambil napas dalam-dalam, dia berganti pakaian menjadi satu set pakaian malam berwarna hitam. Dia sedang bersiap untuk menyelidiki Istana Dewa Petir di malam hari. Aura Feng Hao tersembunyi hampir sempurna. Hanya ahli Dewa Ilahi yang sempurna yang dapat merasakan keberadaannya. Meskipun Feng Hao bergerak diam-diam di jalan, dia masih bertemu dengan beberapa kelompok ahli yang berpatroli bolak-balik. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil menemukannya. Melihat sekelilingnya, dia sudah hendak mendekati Istana Dewa Petir. Pada saat ini, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar di depannya, dan suaranya agak terkonsentrasi. Jelas sekali, ada lebih dari satu orang. Segera, demi keselamatan, Feng Hao menyembunyikan sosoknya di dalam kegelapan, sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Lima penjaga berbaju besi putih keperakan berjalan dari jauh. Aura mereka tidak lemah, dan pemimpinnya sebenarnya adalah penguasa agung setengah langkah. Namun, ketika sekelompok orang ini melewati Feng Hao, mereka tiba-tiba berhenti. Hal ini membuat Feng Hao menahan nafas. Apa yang terjadi? Komandan, kenapa Anda berhenti? Salah satu dari mereka bertanya dengan bingung. Segera setelah itu, pandangannya menyapu sekeliling, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda keberhasilan. Ada banyak orang di sekitar sini. Kata pemimpin itu dengan dingin. Matanya sangat tajam. Bahkan di malam yang gelap, kilatan cahaya sesekali berkedip di dalamnya. Mendengar perkataannya, ekspresi keempat penjaga di belakangnya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi waspada. Mata mereka terus-menerus menyapu lingkungan gelap di sekitarnya, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Keluarlah, aku sudah merasakan auramu. Komandan tiba-tiba berteriak keras, menyebabkan Feng Hao yang bersembunyi di kegelapan mengerutkan kening. Apakah orang ini benar-benar menemukanku? Tidak mungkin, penguasa agung setengah langkah pasti tidak akan bisa merasakan auraku. Lingkungan sekitar masih sunyi. Belum lagi sosok manusia, bahkan tidak ada bayangan, apalagi ada yang bersembunyi di kegelapan. Tentu saja, itu tidak termasuk Feng Hao. Ekspresi Feng Hao terus berubah. Dia terus-menerus merenung dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah orang ini benar-benar menemukannya atau tidak. Meski jelas mustahil, fakta bahwa pihak lain mengucapkan kata-kata itu di tempat yang tidak jauh darinya sungguh mencurigakan. Pada saat ini, mata Feng Hao tiba-tiba menyipit. Kedua matanya menatap ke suatu tempat gelap di depannya. Baru saja, dia menangkap Aura Samar. Sebenarnya ada seseorang di sana. Putra Mahkota, jangan lupa bahwa saya tumbuh bersamamu dan kita berlatih teknik pengembangan mental yang sama. Auramu tidak bisa disembunyikan dariku. Pemimpin itu tiba-tiba menghela nafas. Hati Feng Hao langsung kesurupan. Ya ampun, sebenarnya aku sangat beruntung. Saya baru saja keluar dan saya sudah bertemu dengan apa yang disebut Putra Mahkota Patrisida. Sepertinya saya tidak perlu masuk jauh ke dalam Istana Dewa Petir lagi. Bersamaan dengan kalimat ini, desahan tiba-tiba datang dari kegelapan. Itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tidak jauh dari Feng Hao, terdengar suara dari kegelapan. Sosok yang agak mudah perlahan-lahan keluar dari kegelapan. Cahaya bulan yang terang menyinari wajahnya, memungkinkan Feng Hao melihat tubuh yang dipenuhi noda darah dan sepasang mata lelah. Leitian, aku tidak pernah menyangka bahwa aku masih tidak bisa menyembunyikannya darimu. Orang yang tiba-tiba muncul menghela nafas. Ekspresinya agak suram. Putra Mahkota, ikuti aku kembali ke Istana Dewa Petir. Pemimpin penjaga bernama Leitian juga mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Kamu tahu kalau aku bahkan tidak akan mempunyai nyawaku jika aku kembali. Orang-orang itu bahkan berani mengambil tindakan melawan ayahku, apalagi aku. Putra Mahkota Klan Roh Petir berkata dengan sedikit kesal. Tak lama setelah itu, dia melihat ke arah Leitian dan berkata, Leitian, hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Putra Mahkota, suara Leitian tiba-tiba naik beberapa derajat. Dia memandang Putra Mahkota dan berkata, Kamu tahu bahwa Istana Dewa Petir sekarang berada di bawah kendali tetua agung. Kami, para penjaga, hanya bisa mendengarkan perintahnya. Leitian, apakah kamu juga mengira aku membunuh ayah? Ekspresi Putra Mahkota jelas menjadi emosional. Saya tidak tahu. Saya penjaga Istana Dewa Petir. Saya harus mengikuti perintah. Ekspresi rumit muncul di mata Leitian. Terhadap Putra Mahkota, yang tumbuh bersamanya, dia tidak berani percaya bahwa Putra Mahkota akan mengambil tindakan melawan ayahnya. Namun, menangkapnya adalah sebuah perintah. Leitian, kamu benar-benar mengecewakanku. Mungkinkah kamu masih belum mengetahui niat dari tetua agung? Putra Mahkota berkata dengan kecewa. Saya hanya seorang penjaga, dan saya mengikuti perintah Istana Dewa Petir. Leitian merasa tidak berdaya di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu tahu, aku tidak akan membiarkan diriku ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Ekspresi Putra Mahkota berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Sepasang matanya yang tajam menunjukkan sikap pantang menyerah. Ketika Feng Hao melihat tatapan itu, dia tahu bahwa pasti ada cerita mendalam di balik masalah klan roh petir. Hanya berdasarkan tatapan itu saja, Putra Mahkota pasti tidak akan membunuh ayahnya sendiri. Putra Mahkota, jangan paksa kami. Tempat ini tidak jauh dari Istana Dewa Petir. Bahkan keributan sekecil apapun akan menarik banyak penjaga. Suara Leitian juga dalam. 2380 Yang mengejutkan Feng Hao adalah Putra Mahkota juga merupakan penguasa setengah langkah. Terlebih lagi, dia adalah penguasa setengah langkah yang tinggal selangkah lagi untuk naik tahta. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Kamu beruntung bisa bertemu denganmu hari ini. Aku akan membantumu. Feng Hao bergumam dalam hatinya. Menurut apa yang dia ketahui, Putra Mahkota bukanlah orang yang bertindak melawan guru jiwa petir. Sebaliknya, dia di jebak. Adapun orang yang telah bertindak melawannya, kemungkinan besar tidak ada orang lain selain yang disebut Grand Elder. Apa yang Feng Hao tidak dapat pahami adalah apakah itu adalah ide dari Tuan Roh Guntur untuk terlibat dalam menangani ras manusia, atau tindakan dari beberapa tetua tertinggi. Samar-samar, Feng Hao bahkan merasa sudah menebak kebenarannya. Putra Mahkota, maafkan kami atas kekasaran kami. Lei Tian berkata dengan suara yang dalam. Aura menakutkan berangsur-angsur keluar dari tubuhnya. Bahkan ada jejak petir perak yang muncul. Jika pertarungan satu lawan satu, Putra Mahkota memiliki peluang besar untuk menang. Namun, jangan lupa ada empat penjaga di belakang Lei Tian. Terlebih lagi, tempat ini sangat dekat dengan Istana Dewa Petir. Begitu terjadi keributan besar, para penjaga Istana Dewa Petir akan terus-menerus menyerbu. Pada saat itu, Putra Mahkota tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia mempunyai sayap. Namun, saat ini, udara seolah membeku. Aura yang sangat besar turun secara diam-diam di wilayah ini. Ini secara langsung menutup ruang, menyebabkan para ahli Istana Dewa Petir tidak dapat mendeteksi keributan di sini. Siapa itu? Lei Tian meraung marah. Dia ingin menggunakan ini untuk menarik keributan. Wajahnya dipenuhi keringat dingin karena dia menemukan aura di dalam tubuhnya sedang ditekan. Dia tidak bisa menggerakannya sama sekali. Di saat yang sama, ada orang lain yang berada dalam situasi yang sama dengannya, termasuk Putra Mahkota. Mereka semua melihat sekeliling dengan ketakutan. Set, ses, pelankan suaramu. Tidak baik jika kamu menarik perhatian seseorang. Pada saat ini, tawa lembut memecah kesunyian dalam kegelapan. Segera, Feng Hao, yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Siapa sebenarnya kamu? Ada sedikit keterkejutan dalam suara Lei Tian. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di sini, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Ini terlalu sulit dipercaya. Ketika Putra Mahkota melihat Feng Hao muncul, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia tidak bisa tidak melihat tempat di mana Feng Hao bersembunyi. Dia sangat terkejut. Tempat itu tidak jauh darinya, dan dia tidak merasakannya sama sekali. Orang ini terlalu menakutkan. Inilah yang dipikirkan Putra Mahkota dan Lei Tian pada saat yang bersamaan. Jangan bicara terlalu keras. Lingkungan sekitar telah saya segel. Bahkan jika aku membunuhmu, Istana Dewa Petir tidak akan bereaksi sedikitpun. Feng Hao tersenyum. Melihat Lei Tian dan penjaga lainnya, sedikit ejekan melintas di matanya. Setelah mendengar ini, wajah Lei Tian dan yang lainnya menjadi pucat. Orang yang mampu melakukan ini jelas bukan individu biasa. Apalagi orang tersebut mampu menyembunyikan auranya dengan begitu sempurna. Beberapa dari mereka bukan tandingannya, apalagi melawan. Siapa kamu? Tolong beri aku sedikit wajah, Istana Dewa Petir. Setelah beberapa saat, Lei Tian menyesuaikan keadaan pikirannya dan pulih dari keterkejutannya. Dia dengan hormat berkata kepada Feng Hao. Meskipun dia tidak tahu siapa Feng Hao, dia tahu bahwa orang ini tidak dapat terprovokasi. Jika memungkinkan, dia berharap bisa menggunakan nama Istana Dewa Petir untuk membuat pihak lain merasa takut. Sayangnya, angan-angannya salah. Jika dia takut dengan Istana Dewa Petir, mengapa Feng Hao menunjukkan dirinya? Singkirkan trik-trik kecilmu. Tidak ada gunanya melawanku. Feng Hao dengan dingin menatap Lei Tian dan berkata sambil tersenyum, keluarkan strip giok di tanganmu. Bahkan jika kamu menghancurkannya, tidak akan ada yang tahu. Segera, wajah Lei Tian menjadi lebih pucat. Dia tidak menyangka bahwa setiap gerakannya akan diperhatikan oleh pihak lain. Lei Tian, kamu sebenarnya melihat ekspresi Lei Tian yang tidak tepat, Putra Mahkota langsung menjadi geram. Dia menunjuk Lei Tian dan berkata, ayahku selalu memperlakukanmu dengan sangat baik, namun kamu sebenarnya ingin membantu anjing-anjing tua itu menghadapi kami. Alasan mengapa Putra Mahkota marah adalah karena Lei Tian telah mengkhianatinya. Kalau tidak, dia tidak akan bersiap untuk menunda waktu secara diam-diam dan menghancurkan strip giok untuk memberi tahu yang lain. Alasan mengapa dia berbicara begitu banyak kepada Putra Mahkota adalah untuk menurunkan kewaspadaannya. Putra Mahkota, bagaimanapun juga, kamu sekarang adalah seorang tahanan. Melihat dia telah terekspos, ekspresi Lei Tian menjadi dingin. Dia menatap Putra Mahkota dan berkata, kakek telah memutuskan bahwa jika kami menangkapmu, penguasa roh petir selanjutnya adalah aku. Saya mengerti, ayahku telah mengasuhmu selama bertahun-tahun, tapi sebagai imbalannya, kamu mempunyai ambisi yang begitu liar. Putra Mahkota menggelengkan kepalanya, ekspresinya menjadi semakin marah. Hei, hei, ini bukan waktunya membicarakan hal ini. Jangan perlakukan aku seperti aku tidak terlihat. Di samping, Feng Hao mengangkat bahu. Dia tidak punya banyak kesabaran untuk menghadapi masalah seperti itu. Tuan, meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, kemarahan Istana Dewa Petir bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Lei Tian juga memandang Feng Hao. Itu benar, budidaya Feng Hao misterius dan tak terduga, tapi dia harus menghadapi seluruh Istana Dewa Petir. Jika aku ingin membawanya pergi, bisakah kamu menghentikanku? Suara Feng Hao menjadi acuh tak acuh saat dia dengan dingin menatap Lei Tian. Perlahan-lahan, aura kuat muncul dari tubuhnya. Dia sudah menutup lingkungan sekitar, jadi tidak peduli seberapa besar keributan itu, itu tidak akan menyebar. Kamu melihat sikap Feng Hao yang begitu sombong, Lei Tian sangat marah. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Feng Hao terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk mengambil tindakan. Menggepalkan giginya, Lei Tian diam-diam mengepalkan tinjunya dan menghancurkan potongan batu giok itu. Huff, masih belum menyerah. Apa menurutmu aku bercanda? Feng Hao tidak memperhatikan trik kecil Lei Tian. Riak strip giok tidak dapat disalurkan. Itu hanya bisa ditransmisikan setelah dia menghilangkan penghalangnya. Feng Hao tiba-tiba mengambil tindakan. Cahaya sembilan warna cemerlang muncul di lengannya, disertai dengan suara yang memekatkan telinga. Bagaimana mungkin, ini, ekspresi Lei Tian langsung menjadi ketakutan. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, matanya sudah dipenuhi pancaran sembilan warna. Saat berikutnya, dia kehilangan akal sehatnya. Berhadapan dengan kaisar besar setengah langkah dan empat ahli tingkat orang suci puncak, Feng Hao tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk berhasil. Hal ini menyebabkan putra mahkota menatap kosong. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!